minggu ni kayu ninja kuning viral acifas oke kang bro jumpa lagi bersama saya selamat menikmati kang bro apa kabar kalian semua semua baik-baik saja dan hari ini adalah hari kedua sekarang tanggal berapa sudah tanggal 2 januari tahun 2022 welcome to 2022 pokoknya saya harus semangat dan terus semangat agar dari tahun ke tahun itu bisa lebih baik lagi hidupnya jadi bang bang mau kemana nah hari ini saya itu lagi apa ya saya jalan-jalan saya bertiga di belakang saya ada Reva Cok sama Ardo Motovlog ini hari ini kita akibatnya tuh mau kumpul sama teman-teman apa ya teman-teman Motovlog jateng lah ya bisa dikatakan gitu karena orang Jawa Tengah semua ya intinya bisa dikatakan riding awal tahun lah oke kalau akhir tahun kemarin saya akhir tahun saya gak ikut riding nah ini awal tahunnya aku ikut jadi nanti ketemu sama teman-teman semua Motovlog 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 Jawa Tengah itu nanti bisa ketemu semuanya disini Kang Bro dan aku kudu ini kudu ini kudu ini yang mengkati gas Kang Bro tapi kawan-kawan karena ya masih euforia tahun baru jadi ya nganu gak bisa on time on time banget pokoknya yang penting gas nah ini jalannya biasa nih nangginya ada lubang-lubangnya Kang Bro saya harus sangat berhati-hati ini yang di yang tak khawatirkan tuh kayak gini Kang Bro langitnya itu gak begitu cerah gitu loh ngopon oleh Mbak Rang langitnya itu mendung-mendung kayak gini jadi takutnya bukan hujan karena nak hujan buat riding kurang asik lah nanti aku gak bisa record ora bisa ngerekam nak ngasih hujan Kang Bro ini saya gak senengnya lewat jalan sini ini tuh kayak gini selalu padat jalannya tuh rame gitu loh masalahnya kayak mobil gede-gede gak ini kayu ngapur bisa kok bisa sih kak temen ngepit nang tengah terus kayak gitu mobil memang nyalip ngasih bingung ngang bro mobil nyalip ngasih harpa liwat tiwo jalan kan sikak lho sering saya bilang padahal yang namanya orang berkendara itu harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain dengan cara apa dengan cara berkendaranya itu jangan sembarangan jadi sembarangan ya mencelakai diri sendiri dan orang lain juga misal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang rugi kan gak cuma kita tapi mereka mereka yang mereka yang bersenggolan dengan kita ceritanya kuno dari ini akhirnya rombongan sudah jalan kan bro apa daya besoknya tak ngindil sih gede-gede woy kang bro jadi reading kali ini apa namanya tujuan kita itu di embung tapi juga aku belum tahu sih embungnya embung mana pokoknya tinggal ngindil rombongan woy kalau yang tanya buang-buang tempatnya dimana sudah tak bilang ya ini tempatnya di Temanggung oke tujuan kita mau nongki-nongki di embung nanti sambil lihat paling foto-foto lah ya biasa nama embungnya itu aku masih asing belum tahu jadi kok ngindil rombongan saja kalau ditanya bang bang pakai motor apa ya tetap saya pakai motor kesayangan kang bro black jenny yang setia menemani kemana saja saya pergi pokoknya ini ditinggal ya wes ben saya akan repih wes saya akan repih yang sedang mau kenceng-kencengan monggo aku tak tetap santui karena motorku motor santui kang bro nggak bisa kenceng tapi kalau rombongan kayak gini sih nggak ada kenceng-kenceng paling nanti pulangnya pas pulangnya biasanya yang pada gila-gilaan pada edan-edanan pada betok gas nah sekarang sih masih santui sejai-sejai-sejai-sejai tanya alamat sepertinya iya banyu-moto oh 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 ah ah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Temanggung itu kan mirip-mirip Monosobo lah. Masih pegunungan-pegunungan. Jadi ya... Monokai lah pokoknya. Disajikan pemandangan yang indah pastinya. Tapi sumpah ini... Aduh... Dalannya ini loh. Lewat kampung kecil kayak gini. Mancerin. Wadah... Selamat datang di kawasan Food Estate. Halti Kultura. Halti Kultura ini... Tanaman apa? Oh... Namanya itu Umbung Bansari. Wah... Masih 2KM. Jalannya kayak gini. Wuh... Menurutku sih... Tempatnya masih... Asri. Monosobo nih asri kan bro. Tempatnya masih... Alami. Seperti yang aku duka kan bro. Ini loh tempatnya. Wuh... Khas pegunungan. Khas pegunungan. Cuma sayang ini PR-PR banget ya. Ini kalau misal jalannya mau dibuat konsep alam. Ya dikasih batuan tuh yang enak gitu loh. Nah ini kan kayak... Apa ya? Ya udah ada yang ngalas gitu loh. Kudu ini udah ada yang halus. Aspal. Nah misal mau konsep... Apa? Konsep... Angil temen. Hah. Konsep alam. Ya waktu ini yang... Gede-gede aja loh. Yang berusaha yang kotak-kotak. Terus. Jadi ini jalan ini rata. Nah diambah fitna. Kayak ini wala. Ini... Lahri jebol. Jebol-jebol gitu lah. Rrrr. 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 Begini rupanya. Jalan nih. Sikap sekali. Nih. Wah si aduh ternyata. Masih sangat jauh. Belum kelihatan parkirannya kang bro. Rrrr. 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 tolong 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 dalane Pak bufati di beneran dalane lah jika-jika akhirnya sampai juga kang bro wuh wuh Oh sing dipindahin durdok ternyata iya cuma sedikit anjir yang dipasih cuma sedikit doang wuh ini kambungnya ternyata iya ayo Pak tolong Pak dikasih Pak lihat nih wuh dari sini saja kelihatan untuk umpungnya parkirin di sini lebih rombongan ngisir kabe oh iya tidak dalane yakin kaya ngopongnya tadi tiket masuk sekarang tiket parkir terima kasih terima kasih selamat menikmati tempat yang enak dimana rame juga ternyata ini rompongan-rompongan kita ada